Pertama nih, kalau misalnya pasangan udah mulai kelihatan tidak berminat atau mulai sulit dihubungi, jarang menghubungi ya, kita introspeksi lah, ini sebenarnya ada apa, kemudian kita bicarakan, karena berarti ada masalah. Yang jadi korban itu biasanya udah dikasih tau oleh keluarganya atau temen-temennya gitu, ini kayaknya ada yang salah nih dihubungan kamu gitu ya, cuman biasanya si korban ini nggak mau menerima gitu loh, kayak masih ah nggak ah kayaknya sih nggak gitu, karena biasanya nih pelaku ghosting itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak berminat dengan hubungan itu atau tidak mau meneruskan hubungan itu. Tandanya apa gitu ya, biasanya mereka sulit dihubungi atau jarang atau tidak menghubungi. Kemudian mereka tidak tampak antusias ketika membicarakan tentang hubungan mereka atau malah nggak mau sama sekali. Kemudian mereka juga biasanya tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang melibatkan pasangannya dengan teman-temannya atau keluarganya. Begitu pun sebaliknya, mereka biasanya udah nggak mau tuh bawa pasangannya ke keluarganya atau ke temen-temennya gitu ya, lebih banyak beraktifitas sendiri, terus kemudian bicara juga mungkin kayak yang males-malesan gitu ya, atau mungkin malah nggak berbicara sama sekali gitu, mulai udah ada kelihatan lah tanda-tanda kayak gitu. Jadi sebenarnya ada masalah di antara mereka, kemudian dia ketemu orang lain tapi nggak bisa ngomongnya, atau mungkin dia merasa udah cukup kasih tanda-tanda tapi nih pasangannya nggak ngerasa, jadi yaudahlah gue tinggalkan aja gitu ya, itu bisa juga kayak gitu. Pertama nih, kalau misalnya pasangan udah mulai kelihatan tidak berminat atau mulai sulit dihubungi, jarang menghubungi ya, kita introspeksi lah, ini sebenarnya ada apa gitu. Kemudian kita bicarakan, karena berarti ada masalah. Efeknya apa nih kalau kita bicarakan? Pertama, masalah mungkin bisa selesai dan berubah lagi jadi baik lagi, jadi seperti biasa gitu, atau jika memang masalahnya tidak terselesaikan, yaudah putus, tapi ada kejelasan gitu ya, nggak ditinggal gitu aja, karena udah dibicarakan kan. Yang berikutnya kita juga harus introspeksi, ada apa di kitanya gitu ya, sehingga pasangan seperti itu. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki gitu ya. Sebenarnya sih nggak ngejamin juga gitu ya, cuman ada baiknya ketika PDKT itu, kita perhatikan, ini calonnya pacar nih, orang yang bertanggung jawab atau nggak gitu ya. Caranya dari mana kita tahu dia bertanggung jawab atau nggak gitu kan ya. Kalau masih sekolah, lihat aja dari hal-hal yang sepele, misalnya janjian itu on time apa nggak, dipenuhi apa nggak, kemudian tugasnya, tugas kuliah gitu, masuknya benar apa nggak, dikerjakan apa tidak gitu ya. Dari hal-hal kecil kayak gitu, itu diperhatikan. Kemudian kalau dalam pekerjaan lebih gampang kali ya, dia ngerjain kerjaan-kerjaannya itu benar apa nggak, bagus apa nggak, kemudian dilihat janjinya dia juga gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa menunjukkan dia tanggung jawab apa nggak. Orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan ghosting. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, kalau supaya kita nggak kena ghosting itu, kita juga harus peka. Jadi ketika kita lihat dia mulai nggak berminat, mulai ngomongnya jarang-jarang, susah dihubungi atau juga susah menghubungi, kita peka lah. Ini ada masalah apa gitu, dibicarakan. Ya itu, tapi ya risikonya antara memang jadi baik lagi atau malah putus. Tapi kan kalau putus ya itu ya, ada kejelasan lah gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.